Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas yaitu mengenai kisah Chinda Naruto dan juga Hinata. Dan di video kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai 7 Shinobi yang memiliki kekuatan Rikudo. Yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Chinda Naruto dan juga Hinata sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum beragana di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Di urutan pertama, yaitu adalah Uzumaki Naruto. Sang karakter utama dari serial anime Naruto ini, dan juga sering disebut sebagai Dewa Shinobi di era Boruto saat ini. Bersama dengan Sasuke Uchiha. Tidak diragukan lagi, kekuatannya dimiliki oleh Hokage ke-7 ini, bisa dibilang kekuatannya sangatlah luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya sampai saat ini. Kecuali sahabatnya sendiri, yang tidak lain tidaklah bukan adalah Uchiha Sasuke. Naruto adalah seorang ninja yang pernah mendapatkan kekuatan dari Rikudo Senin atau Hagoromo. Naruto juga adalah seorang Senabi Konoha, yang merupakan rekanasi dari Ashura Osusuki. Naruto mewarisi kekuatan Rikudo sama hanya dengan cara Ashura mendapatkannya, yaitu dengan cara diberikan atau diwariskan langsung oleh Hagoromo Osusuki sebagai pemilik kekuatan Rikudo. Teman seangkatan Naruto juga, yang merupakan rivalnya, yaitu adalah Sasuke Uchiha. Merupakan rekanasi dari Indra Osusuki, dan membuatnya menjadi salah satu Rikudo terkuat yang pernah ada. Bagaimana tidak, dengan kemampuan mengendalikan Kyuubi, serta kepercayaan dari seluruh aliansi ninja. Naruto yang semenjak lahir menjadi yatim biatu karena serangan Kyuubi, justru berhasil menjadi sahabat dari Kyuubi itu sendiri. Dengan kekuatannya ini, Naruto berhasil menjaga Kaguya Osusuki, dan juga menyelamatkan dunia Shinobi dari sebuah kehancuran. Di urutan yang selanjutnya, yaitu adalah Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha adalah karakter utama dalam serial anime Naruto, berdampingkan dengan Naruto Sang Hokage ke-7. Sasuke juga disebut-sebut sebagai Dewa Shinobi di era Boruto saat ini. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Dewa Shinobi, yaitu bukanlah hanya sekedar sebutan saja. Akan tetapi, Sasuke memanglah memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan hanya dengan satu tangannya saja saat ini. Sasuke juga menjadi Hokage di balik bayang-bayang, di mana Sasuke melindungi desa Konoha dari balik layar. Dengan ini, Naruto dan juga Sasuke adalah seorang pemimpin terkuat yang ada di dunia Naruto saat ini. Sama halnya seperti Naruto, Sasuke juga memiliki kekuatan Rikodo Senin atau Hagoromo dalam dirinya. Bisa kita lihat sendiri dari matanya, terdapat satu mata Rinnegan. Ya, mata itu diberikan langsung oleh Hagoromo kepada Sasuke pada saat perang dunia ninja yang keempat. Dengan kekuatan Rikodo ini, dan juga salah satu faktor utama, mengapa Sasuke adalah ninja terkuat dan juga tak ada yang bisa menandinginya selain Naruto sahokage ketujuh. Dengan kekuatan ini, ia mendapatkan kekuatan baru seperti Shinra Tensei, Chibaku Tensei, dan juga masih banyak yusui-yusui lainnya yang bisa dibilang di luar nalar orang biasa. Bagaimana tidak, Sasuke mendapatkan kekuatan langsung dari Tuhan dari dunia Shinobi ini. Pada saat perang dunia ninja yang keempat, ia bersama Naruto berjuang habis-habisan untuk melawan Madara, yang pada saat itu sederhana mode Jinchuriki Jubi. Awalnya, mereka bahkan tidak dapat mengenai satu pun pukulan pada Madara. Namun dengan kekuatan Rikodo ini, mereka berhasil melawan Madara. Sasuke dan juga Naruto menggunakan kekuatan Rikodo ini untuk menyegel Kaguya dan melepaskan Kijutsu Mogen Sukoyomi. Di posisi selanjutnya, yaitu adalah Madara Uchiha. Madara Uchiha adalah seorang pemimpin legendaris dari klan Uchiha. Yang mendirikan Kono Hagakure bersama saingannya, yaitu Hashirama Senju. Dengan tujuan awal untuk era perdamaian. Ketika keduanya tidak bisa setuju bagaimana untuk mencapai perdamaian itu, mereka bertarung untuk menguasai desa. Sebuah konflik yang menyebabkan kematian Madara. Yang menulis ulang kematiannya itu dan bersembunyi untuk mengakhiri konflik dunia. Tidak dapat menyelesaikan rencana itu selama kehidupannya. Ia mempercayakan pengetahuan dan juga rencananya itu pada Obito Uchiha. Tak lama sebelum kematiannya. Sebagai seorang legenda Uchiha, dengan kemampuan di atas rata-rata manusia biasa. Saat itu, hanya ada setiap orang yang mampu untuk mengimbangi Madara dalam sebuah pertempuran. Yaitu adalah Hashirama Senju, yang merupakan pemimpin dari klan Senju. Diketahui, Madara merupakan rekarasi dari Indra Aosuzuki. Dan juga Hashirama Senju, yang merupakan rekarasi dari Ashura Aosuzuki. Sebenarnya pada eranya tersebut, Madara Uchiha kalah oleh Hashirama Senju. Akan tetapi di perang besar ninja terakhir, Madara berhasil dibangkitkan kembali melalui Yusui Edo Tensei. Bahkan, dia berhasil hidup kembali menjadi manusia sejati. Dengan memanfaatkan Rinne Tensei dari Obito Uchiha. Berbeda halnya dengan Ashura, yang diberisi oleh kekuatan Rikudo. Madara mendapatkan kekuatan Rikudo itu, dengan mencampurkan kin Uchiha-nya dengan sel Hashirama. Dan setelah itu, dirinya berhasil membangkitkan Rinnegan. Dan dengan membangkitkan Jubi, serta menjadi Jinchuriki Jubi. Madara pada akhirnya, berhasil menjadi Rikudo. Madara dan juga memperak perendakan aliasi Shinobi, sebelum pada akhirnya harus mati karena kebangkitan Kaguya Osuzuki. Selanjutnya, ada Obito Uchiha. Obito Uchiha adalah anggota klien Uchiha dari Konoha Gakure. Ia diakini telah meninggal selama Perang Dunia Shinobi yang ketiga. Satu-satunya warisan yang masih ada adalah Saringan, yang diberikan kepada rekan setimnya, Kakashi Hatake. Sebenarnya, Obito diselamatkan dari kematian dan juga dilatih oleh Madara Uchiha. Namun kejadian perang tersebut, membuat Obito kecewa dengan kenyataan. Dan dia memerisi rencana Madara untuk menciptakan dunia yang ideal. Beroperasi di bawah nama Tobi dan juga Madara Uchiha sendiri. Obito dengan halus mengambil alih kendali Akasuki. Menggunakan mereka sebagai alat untuk memeluskan tujuannya. Hingga pada akhirnya mengungkapkan identitasnya ke publik dan juga memulai perang dunia Shinobi yang keempat. Namun, menjelang akhir perang, Obito tersadarkan hatinya dan juga sebagai penebusan. Mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dunia yang telah ia coba hancurkan. Senada dengan Madara Uchiha. Obito Uchiha mendapatkan kekuatan Rikudo dengan cara yang sama dengan diambil oleh Madara. Dengan menjadi nyincuri Kejubi Seekor 10, Obito berhasil menjadi Rikudo Obito dan mendapatkan kekuatan Rikudo Senin dengan cepat. Hanya saja, Obito berhasil disadarkan oleh Naruto hingga pada akhirnya kembali ke jalan ninja yang seharusnya. Obito Uchiha ini bisa dibilang merupakan satu-satunya Uchiha yang menjadi murid dari Madara Uchiha. Dan juga menjadi dalam terjadinya perang besar dunia ninja dan juga berbagi kekecawaan lain di dunia Shinobi. Di urutan yang selanjutnya, yaitu adalah Ashura Asusuki. Ashura Asusuki adalah putra bungsu dari Hagoromo Asusuki. Meskipun bukan pilihan yang tepat bagi kebanyakan orang. Ia pada akhirnya mewarisi ajaran ayahnya. Sehingga harus menjadi musuh kekala lakinya, yaitu adalah Indra. Hagoromo menunjuk Ashura sebagai penerusnya bukanlah hanya menunjuk saja. Akan tetapi, Hagoromo mengetahui dengan sikap Indra yang kemungkinan akan melengsah dari ajaran isu yang selama ini Hagoromo memberikan kepada orang-orang. Walaupun sebenarnya dari segi kekuatan, Indra lebih unggul daripada Ashura. Ashura juga dianggap sebagai leluhur dari klan Senju dan juga Uzumaki. Berbeda dengan ayahnya yang memiliki mata Rinnegan, Ashura sama sekali tidak memilikinya. Mata saringan tersebut dimiliki oleh kakaknya Indra Osuzuki. Berbeda dengan Indra yang sangat jenius dan juga berbakat sejak kecil. Ashura sedikit urakan dan juga cenderung malas untuk berlatih ninjutsu. Hanya saja, Ashura memiliki kemampuan untuk membuat ikatan persedaraan bersama orang lain hingga akhirnya orang-orang percaya kepadanya. Membahas kakaknya, Indra cenderung lebih kaku dan juga selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Hal ini membuat Hagoromo Osuzuki sebagai seorang pemimpin Shinobi saat itu mewariskan kekuatan Rikudou kepada Ashura. Saking kuatnya, Ashura bahkan bisa menangkis pedang Susano sempurna milik Indra hanya dengan tangan kosong. Akan tetapi dari sinilah konflik mulai terjadi. Indra yang sakit hati bersumpah untuk merekan nasi untuk membalaskan dendam. Senada dengan Indra, Ashura yang dipercayakan dunia Shinobi oleh Hagoromo juga bersumpah untuk merekan nasi untuk menghadapi Indra Osuzuki. Di urutan yang selanjutnya, yaitu adalah Indra Osuzuki. Indra Osuzuki adalah putra sulung Hagoromo Osuzuki. Dia awalnya dianggap sebagai penerus yang paling tepat dari ajaran ayahnya. Namun adalah adik laki-lakinya Ashura, dia akhirnya mewarisi akan hal ini. Sebuah keputusan, dia akan membuat kedua saudara tersebut untuk bertarung satu sama lain. Walaupun sebenarnya dari segi kekuatan, Indra lebih unggul daripada Ashura. Indra juga dianggap sebagai penciptan Nejutsu dan juga leluhur dari klan Uchiha. Indra mewarisi kekuatan Nejutsu dari ayahnya, yaitu Saringan. Indra sejak kecil memanglah anak yang sangat berbakat dan juga jenius dibandingkan adiknya, yaitu Ashura. Indra adalah sosok yang kaku dan juga selalu mengendalakan kekuatannya sendiri dan juga cenderung tidak memiliki teman. Berbanding terbalik dengan adiknya Ashura yang tidak berbakat, namun dapat membuat ikatan persaudaraan bersama orang lain. Hingga akhirnya orang-orang percaya kepadanya. Indra juga disebut-sebut adalah orang pertama yang dapat menggunakan mekeko Saringan dan juga membangkitkan Susano. Karena Indra bukanlah orang yang dipilih oleh ayahnya untuk menjadi penerus. Indra pun sakit hati, dia juga ingin membalaskan nendam kepada Ashura. Hingga terjadilah suatu pertarungan hebat antara Ashura dan juga Indra. Namun sayang, akhirnya Indra berhasil dikalahkan oleh Ashura adiknya sendiri, menggunakan justru seribu tapak buda. Indra pun bersumpah untuk berekarenasi dan juga membalaskan dendam. Seperti yang bisa kita lihat saat ini, pertarungan antara Madara dan juga Hashirama, begitu pula Naruto dan juga Sasuke, adalah rekanasi dari pertarungan Ashura dan juga Indra. Selanjutnya, yaitu adalah Uzumaki Nagato. Uzumaki Nagato adalah seorang pemimpin organisasi Akatsuki dari Ame Gakure. Setelah menjadi hatim piatu karena perang, Nagato membantu-membantu kelompok Akatsuki dengan tujuan untuk menghiri perang dengan jalan kedamaian. Namun, sahabatnya yang juga pemimpin kelompok, yaitu adalah Yaiko, terbunuh karena menyebarkan jalan perdamaian, sehingga membuat Nagato kehilangan harapan. Dia menetapkan dirinya sebagai Pain dengan menggunakan justru enam jalan Pain. Bersama dengan Conan, yang mulai memimpin Akatsuki yang baru, yang akan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Berbeda dengan enam orang sebelumnya, Nagato mendapatkan kekuatan Rikudo, akan tetapi penampilannya itu tidak berubah seperti Rikudo Senin. Nagato merupakan murid langsung dari Jiraya Sensei, yang juga merupakan guru Naruto. Nagato memiliki mata Rinnegan yang sangatlah kuat, dan juga mampu membuatnya menjadi salah satu ninja yang tidak terkalahkan dalam hidupnya. Mata Rinnegan ini merupakan ciri khas dari seseorang yang memiliki kekuatan Rikudo. Meskipun pada akhir cerita Naruto Shippuden, pada akhirnya diketahui, kalau mata Rinnegan Nagato ini sebenarnya adalah milik Mandara Uchiha. Hal tersebut memang sengaja ditransplantasikan ke tubuh Nagato. Saking kuatnya, Nagato pernah menghancurkan Konoha sendirian.